Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang viral di kalangan masyarakat, tentang seorang wanita bernama Angelina yang memutuskan untuk menjadi mualaf setelah tertarik mengenakan hijab sejak masih di bangku SD. Kisah Angelina bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga sebuah perjalanan hati yang penuh makna. Tertarik oleh keindahan hijab dan nilai-nilai Islam yang ia lihat dari teman-temannya, Angelina menjalani proses yang tidak mudah, namun penuh berkah. Dalam video ini, kita akan menyimak bagaimana pengalaman dan perjuangannya membawa Angelina kepada keputusan besar dalam hidupnya. Mari kita saksikan bersama perjalanan inspiratif ini. Judul, Cerita Viral Angelina Yang Jadi Mualaf Setelah Tertarik Pakai Hijab Sejak SD. Wanita ini menceritakan perjalanan religinya yang berliku. Semenjak kedua orang tuanya berpisah dan pernah mengalami kekerasan dalam keluarga, wanita ini tertarik mempelajari agama Islam. Kisah wanita tersebut diunggah oleh akun YouTube Laskar 7 Langit. Muhammad Ilham sebagai pembawa acara berbincang langsung dengan Angelina atau Alicia, wanita yang viral karena kisahnya menjadi mualaf. Ilham awalnya menceritakan ia tak sengaja bertemu dengan Angelina atau akrab di Sapa Angel di Masjid Kapal Munzalan, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Dia bertemu dengan Angel setelah wanita itu mengucapkan dua kalimat syahadat pada 2020. Pas pertama kali bertemu benar-benar berbeda dengan Angel yang sekarang. Dulu dia itu suka menutup diri, pemalu, dan tidak banyak berbicara. Saat itu pas saya ajak wawancara, Angel belum bersedia, ungkap ilham di YouTube Laskar 7 Langit. Wanita 22 tahun ini menyebutkan ayahnya keturunan China, sementara ibunya berasal dari Dayak. Ayahnya pergi ke Amerika Serikat untuk bekerja dan sudah meninggalkan dirinya serta ibunya sejak ia masih tika. Ayahnya kembali lagi ke rumah pada saat usianya 7-8 tahun. Angel tidak ingat dengan wajah sang ayah karena hanya sering berkomunikasi lewat telepon. Waktu itu dari TK masih ada. Sekitar 4 tahun ditinggal, ungkap Angel yang memakai hijab syari. Angel kecil besar sebagai non-muslim. Karena sekitar sekolah dan komplek perumahan beragama Islam, Angel mengaku saat itu sering ikut mengaji dan salat bersama. Sejak SD, Angel malah senang memakai hijab seperti teman-teman seusianya. Tertarik gitu sama teman-teman, sekolah pakai hijab, lanjut Angel. Sejak Angel duduk di bangku kelas 5 SD, rumah tangga kedua orang tuanya retak. Angel dan ibunya kemudian pindah dari Pontianak ke Sindang. Setelah pindah banyak sekali kejadian, ayah juga hancur pergaulannya. Pelampiasannya ke aku sama mama. Sampai pendengaran aku di bagian saraf putus, kalau ngomong sama orang nggak dengar. Berkat alat bantuan ini jadi bisa respon, jelasnya. Angel mengaku dipukul pakai ikat pinggang, hingga kedua telinganya membutuhkan alat bantu pendengaran. Walaupun ayahnya sudah melakukan kekerasan, Angel tetap sayang dan merindukan sosoknya. Kepengen kumpul lagi, terakhir kali ketemu sama ayah pulang dari umroh. Alhamdulillah ketemu. Saat itu aku sudah Islam, tuturnya. Angel kemudian bangkit dan berusaha ikhlas menerima segala masa lalu yang pernah ia alami. Dia saat ini masih belajar mengaji Al-Quran dan difasilitasi oleh lembaga saudara seiman di Masjid Kapal Munzalan. Video kisah Angelina menjadi mu'alaf tersebut langsung viral dan mendapatkan reaksi dari warganet. Masya Allah, hatimu secantik wajahmu. Semoga mba Angel istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Ucap akun Youtube Dewi. Fitrian. Masya Allah, kak Angel sosok yang kuat. Insya Allah selalu istiqomah. Doa akun BMI Kubu Raya, ofisial. Subhanallah. Semoga kakak senantiasa istiqomah ditlem iman Islamnya dan berislam sekarakafah. Insya Allah amin. Puji akun Ibal Karafah. Orang mu'alaf rata-rata cerdas dan logik dalam berpikir, puji akun Sutar Soh Hs. Masya Allah, mu'alafah cantik tentulah milih Islam sebagai pegangan hidup, saud akun Muhammad Al-Fatih. Itulah perjalanan spiritual si Angel. Dari cerita Angelina, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, bahwa niat yang tulus dan ketertarikan yang kuat dapat membawa seseorang pada hidayah dan kebenaran. Kedua, bahwa setiap perjalanan spiritual adalah unik, dan setiap individu memiliki cara sendiri dalam menemukan cahaya iman. Ketiga, pentingnya dukungan dari lingkungan sekitar, baik keluarga maupun teman, dalam menjalani proses ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih mengenal Islam dan meningkatkan keimanan kita. Allahu'alam bisawaf. Demikianlah kisah Angelina yang menginspirasi kita tentang perjalanan menuju iman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan petunjuk dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan kita menuju kebaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.